Terima kasih yang masih bergabung bersama kami, pemirsa fenomena El Nino dan kemarau yang panjang di bulan Agustus dan September menyebabkan sektor pertanian di Asia terkena dampak negatif. Terlebih lagi curah hujan yang akan lebih rendah di bulan September dapat mengancam pasokan produk pertanian. Berdasarkan laporan maksar teknologis fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau yang panjang di bulan Agustus dan September telah berdampak pada sektor pertanian di Asia. Di mana akibat El Nino hampir semua pertanian di Asia terkena dampak negatif. Di Asia Tenggara, produksi beras diperkirakan akan berkurang. Sementara itu terjadi cuaca ekstrim di Jina yang merupakan negara importir jagung dan kedelai. Kondisi ini dikhawatirkan membaikkan ketahanan pangan kawasan Asia dan Asia Tenggara. Menurut Chris Haid, ahli meteorologi di Maksar Teknologis, curah hujan yang lebih rendah di bulan September dapat mengancam pasokan produk pertanian. Sementara itu kekeringan di Asia Tenggara, tanaman padi, kelapa sawit, tebu, dan kopi akan mendampak oleh rendahnya curah hujan di Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand menjadi negara yang paling merasakan dampak El Nino. Untuk itu diperlukan upaya antisipasi dampak buruk akibat kekeringan El Nino yang bisa mengancam akan terjadinya krisis di sektor pangan. Di Indonesia sendiri upaya optimalisasi pengairan melalui program irigasi terus dimaksimalkan di berbagai daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Jeno. Terima kasih telah menonton!